Jelang Pemilu Kada November mendatang, segenap komponen berupaya bersinergi menciptakan situasi Pemilu Kada yang tertib dan damai. Masyarakat Buleleng yang ada di perantauan juga perlu digugah dan dimotivasi untuk pulang kampung memilih dan nyalurkan aspirasinya. Ketua KPU Buleleng di selesai diskusi Jelang Pemilu Kada Damai tahun 2024 memaparkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilih bagi masyarakat sangat penting sehingga nanti setelah pemimpin terpilih mereka punya rasa. Pemimpin yang terpilih mempunyai kredibilitas yang tinggi karena berdasarkan pilihan masyarakat yang ada di Buleleng atau di luar wilayah Buleleng. Bagaimana menggugah masyarakat Buleleng yang ada di luar wilayah Buleleng terpilih untuk pulang memiliki pilihan pilihan. Jadi sama-sama nanti setelah pemimpin terpilih jadi mereka punya rasa karena dia hasil pilihannya masing-masing masyarakat baik yang ada di dalam wilayah Buleleng maupun yang ada di luar wilayah Buleleng. Sehingga pemimpin yang terpilih ini mempunyai kredibilitas yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan nanti yang akan dihasilkan. Sementara Kapolres Buleleng, AKBP Widya Sutadi menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu kada, pengawas, pihak keamanan, pemerintah, dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan pil kada yang aman dan damai di Kabupaten Buleleng. Masyarakat diajak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengimbau media untuk menyampaikan berita yang faktual dan berimbang. Yasri Yuli Bali TV